Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya maaf mau bertanya Saya pernah dengar Kalau misalkan punya sholat Yang harus dikodo Tidak boleh melakukan Sholat sunat yang lainnya Katanya haram Mohon penjelasannya Kalau punya utang kodo sholat Dilihat pertanyaannya bagus Kodo itu ada dua sebab Dilihat sebabnya dulu Kalau ditekatakan oleh para ulama Jika ada orang meninggalkan sholat tanpa uzur Maka namanya dosa waktu meninggalkannya Maka mengkodoknya kontan Tidak boleh dilakukan sunat-sunat yang lainnya Haram Itu perkataan lama Tapi Kalau anda meninggalkan sholatnya Karena uzur Anda baru makan enak Ketiduran lima hari Punya utang lima hari Karena tidur Anda kodok setelah bangun nanti lima hari Karena Karena waktu anda meninggalkan sholat tanpa dosa Maka bayar utangnya bebas Anda cicil Anda bayar tahun depan pun boleh Anda boleh melakukan sholat sunat Tapi yang bandel tadi itu tidak boleh Suruh sholat tidak mau Berarti harusnya mengkodok Secepatnya Seperti itu Orang ahli fikir menyebutkan Jelas Jadi jangan disamakan Kalau ibu misalnya Ya karena lupa Jadi Orang boleh meninggalkan sholat Dan tidak dosa itu dua bu Anda meninggalkan sholat Tidak dosa dua Yang pertama Karena anda tertidur Tidurnya bukan setelah masuk waktu sholat Misalnya anda Tidur jam sebelah siang Kan belum duhur Bangun maghrib Maka tidak dosa Tapi kalau sudah jam dua Anda tidur Kehilangan duhur Haram dosa Jadi termasuk Udhur meninggalkan sholat Yang pertama adalah Apa tadi Tidur Tertidur Yang kedua Anda lupa Karena yang halal Anda Masya Allah Baca Quran Saking khusunya Sampai Anda jam begini Baca Quran Tiba-tiba maghrib Wah Anda tidak dosa Meninggalkan sholatnya Tapi wajib dikoh Atau mohon maaf Anda Masya Allah Karena suaminya datang Anda memelayani Masa suami Sampai lupa Astaghfirullah Belum sholat tuhur Sudah masuk asar Tidak dosa bu Karena anda lupa Yang repot Pura-pura lupa Allah tahu Dipentung nanti itu Pura-pura lupa Kalau lupa betul Beda Jadi Kalau anda lupa Lupanya lupa yang halal Maka sholat anda Anda wajib mengkotok Tapi tidak spontan bayarnya Tidak dibayar kontan Anda boleh nyicir Tapi bagi yang bandel Saya tidak mau sholat Wajib Tapi tidak mau saya Maka kalau nanti Di saat sadar Saat dia mau Kontan Tidak boleh Ngerjakan yang Lainnya Kudu anda bertanya lagi Bu ya Memang saya bandel Terus Cuman banyak banget Bu ya 15 tahun Berapa sholat Kalau harus sholat terus Tidak bisa sholat sunnah Gimana bu ya Memang diutamakan Seperti itu Bukan diutamakan Hendaknya Anda jangan melakukan sholat sunnah Lebih Maka sebaiknya Waktu yang anda gunakan Untuk sholat sunnah Untuk sholat Utang Misalnya Ba'diah duhur Dua rokaat kan Untuk bayar subuh 15 tahun Jadi sholat sunnahnya Diganti Diganti sholat Kodok Baik Seperti itu Cuman nanti juga ada Kemudahan Kalau memang terlalu banyak Dan membebankan Bagimu Membayar itu semuanya Maka bolehlah diselingi Sesaat Waktu terawah Ikut terawah Itu boleh-boleh saja Ini pendapat Ini adalah Kemurahan dari Sebagian ulama Mengatakan Kasian Dia mau tobat Tak taunya Tidak boleh ngapa-ngapain Suruh kodok Terus stress Dia balik lagi nanti Jadi digampangin Yang jelas Ini yang ketiga Ini adalah solusi Bagi orang yang Utangnya kebanyakan Tapi kalau utangnya Sedikit-sedikit Hanya dua sholat Empat sholat Jangan melakukan Sholat sunnah Kecuali Mengkodok dulu Tapi dengan catatan Kalau Anda meninggalkan Sholat Karena melanggar Allah Bukan karena tertidur Bukan karena lupa Dengan yang halal Tadi Wallahu'a'lam Bissawab Kembali Kembali Membacakan Dan mengkodok Sholat itu Bukan harus Waktu duhur Di waktu duhur Enggak Anda mengkodok duhur Boleh malam hari Ini termasuk Kesalahfahaman Ibu-ibu yang jarang ngaji Semoga Anda Tidak salah faham Ibu yang jarang ngaji Bingung Duhur Dibikir harus Kodok waktu Duhur Enggak Duhur Setelah subuh Juga boleh Biarpun setelah subuh Boleh mengkodok Malam Jadi ini Kesalahfahaman Kadang-kadang merepotkan Orang makanya Kalau orang punya ilmu Itu enteng Makanya yang susah Ibadah itu Pasti jarang ngaji Berat banget Mengkodok duhur Mengkodok Tidak Waktu itu Sholat duhur Bicara dikodok maghrib Waktu maghrib Sholat maghrib Dikodok waktu duhur Bula-balik boleh Cuma paling enaknya Kalau Anda bayar hutang Terlalu banyak bu Gini saja Habis sholat duhur Duhuran lagi Habis sholat asar Asaran lagi Nanti kebayar sendiri Nyicil gak kerasa Seperti Anda nyicil hutang Begitu Semoga jauhkan dari hutang Baik hutang sholat Atau hutang duit Allah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya